Intro Kondisi kota Tel Aviv mencekam Selesai Iran secara terbuka menyatakan akan balas dendam atas aksi Israel yang menyerang konsulat Iran di Damascus Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan memperingatkan seluruh warga Amerika di Israel untuk tidak keluar dari kediamannya Joe Biden meminta semua staf kedutaan besar Amerika di Israel tidak keluyuran dan bepergian keluar wilayah Tel Aviv, Yerusalem, dan Beershefa Peringatan tersebut dilontarkan Biden pasca Iran mengancam akan melakukan serangan balasan ke Israel dalam waktu 24 hingga 48 jam ke depan Diketahui konflik Israel dan Iran pecah, seusai jet tempur F-35 Israel melancarkan serangan udara ke konsulat Iran di Damascus Yang mana dalam serangan tersebut setidaknya tujuh anggota IRGC tewas Tidak hanya itu, pemimpin garda revolusi Muhammad Reza Zahedi juga tewas dalam serangan tersebut Serangan mematikan ini membuat Iran murka dan berjanji akan melakukan serangan balas dendam kepada Israel Yang berani menargetkan pemimpin garda revolusi Iran dalam serangan udaranya Sebelum Amerika mengeluarkan peringatan ke warganya di Israel Presiden Rusia Vladimir Putin telah terlebih dahulu memperingatkan warga Rusia Agar tidak bepergian ke sejumlah wilayah di Timur Tengah Seperti Israel, Palestina, dan Lebanon Hal ini lantaran Putin merasa konflik Israel dan Iran akan menambah kondisi konflik panjang di Timur Tengah Di sisi lain, Israel pada Jumat 12 April 2024 bersiap menghadapi serangan Iran atau proksinya Ketika muncul peringatan akan pembalasan atas pembunuhan perwira senior di kedutaan Iran di Damascus pekan lalu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan Angkatan Udara Israel Untuk terus mengintensifkan latihan perang yang menargetkan sasaran jarak jauh Perintah ini dilontarkan Netanyahu pasca status Tel Aviv masuk dalam keadaan siaga tinggi Imbas ketegangan antara Israel dengan Iran meningkat Israel tidak mengungkap secara spesifik senjata apa saja yang digunakan Angkatan Udaranya dalam latihan kali ini Namun langkah ini kemungkinan besar dilakukan untuk mempersiapkan serangan balasan yang kabarnya akan dilakukan Iran dalam waktu dekat Rencana baik pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Seolah kian sulit terwujud di momen lebaran Idul Fitri Pasalnya syarat agar Jokowi bisa soan pada Megawati dianggap kian dipersulit Seperti yang disampaikan oleh sekjen PDIP Hasto Kristianto Ia menyebut Jokowi tidak bisa langsung bertemu dengan Megawati Melainkan harus bertemu dengan anak ranting dulu Untuk mendapatkan restu bisa tidaknya bertemu langsung dengan Ketum PDIP tersebut Hasto menunturkan usulan itu muncul dari anak ranting dan menjadi narasi yang masuk akal baginya Pasalnya menurut Hasto anak ranting adalah benteng pertama bagi Megawati di PDI Perjuangan Oleh karenanya jika Presiden Jokowi ingin membuka komunikasi harus melalui anak ranting terlebih dahulu Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Bahwa rencana pertemuan Jokowi dan Megawati sedang diagendakan sembari menunggu waktu yang tepat Menurut Ari Presiden Jokowi tidak pernah membatasi diri untuk bertemu dengan siapapun terutama tokoh bangsa Mobil Fortuner yang dikendarai oleh seorang pria hingga menabrak warga di jalan raya rupanya milik mantan anggota TNI Dalam video pria yang mengendarai mobil Fortuner dengan nomor tinas TNI ini mengaku sebagai adik dari seorang jendral Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa mobil Fortuner yang kini viral adalah milik Asep dan Adang Asep Adang merupakan Purnawirawan Jendral TNI Angkatan Udara Jabatan terakhirnya yakni Sekretaris Utama BNPT Selain itu Asep Adang merupakan guru besar di Universitas Pertahanan atau UNHAT di bawah Kementerian Pertahanan RI saat ini Asep Adang merupakan seorang lulusan Akademi Angkatan Udara atau AAU-1985 dari Korps Penerbang Ia memulai karir sebagai penerbang pesawat transport dengan rating pada F-27 Troopship, CN-235 dan Boeing 737-200 VIP Berbagai penugasan mulai dari bidang operasi, staff hingga pendidikan sudah dilakoninya Kas Puspen TNI Majen Nugraha Kumilar menegaskan bahwa dari hasil penyelidikan didapati pelat mobil Fortuner tersebut memang resmi milik Mabes TNI Nugraha mengungkapkan Asep Adang merupakan purnawirawan, perwira tinggi atau pensiunan berpangkat jendral Mobil berpelat TNI ini menjadi sorotan, seusai dipakai oleh seorang pria dan diduga menabrak mobil lain di KM57 Tol Jakarta Cikampek Aksi pria berkacamata itu viral dan direkam oleh korban saat keduanya saling adu mulut Dalam narasi di video, pengendara Fortuner itu marah-marah setelah menabrak mobil lain hingga mengaku sebagai adik seorang jendral Diketahui pula bahwa mobil yang ditabrak oleh terduga pelaku adalah mobil milik seorang wartawan Terjadi peningkatan arus lalu lintas di jalur lintas selatan atau CLS Atau Pansela Lot 6, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Terenggalek Pada H plus 3 Hari Raya Idul Fitri, Sabtu 13 April 2024 Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pengunjung yang ingin berwisata di pantai-pantai yang ada di Teluk Perigi Mulai dari Pantai Parsir Putih, Pantai Mutiara, hingga Pantai Karanggongso Dari pantauan Tribun Jatim Network, arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan dari luar kota Mulai dari Tulung Agung, Kediri, Nganjuk, Jombang, Sidoarjo, Ponorogo, Madiun, hingga Surabaya Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Pantai Mutiara dan Pantai Karanggongso menjadi destinasi favorit jujukan para wisatawan Kapolsek Watulimo AKP Zainuddin menuturkan, jika keduanya mulai penuh Pihaknya akan menyarankan wisatawan untuk ke Pantai Perigi 360 dan Pantai Cengkrom Ia memprediksi puncak kunjungan wisatawan terjadi pada Sabtu 13 April dan Minggu 14 April Untuk itu, petugas telah memasang batas marka tengah Agar pengendara dari ala arah Tulung Agung yang ingin masuk ke Pantai Karanggongso Dan Pantai Mutiara tidak asal putar balik di sembarang tempat Yang bisa menyebabkan penumpukan kendaraan di JLS Bagi wisatawan dari arah Tulung Agung, diarahkan untuk putar balik 1 km dari pintu masuk Yaitu di sekitar Sentra Industri Ikan Bengkorok Sedangkan dari arah Trenggalek bisa langsung masuk Zainuddin mengimbau kepada pengguna jalan untuk berhati-hati dan memastikan kendaraannya berfungsi normal Agar tidak terjadi kendala selama perjalanan Imbauan juga diberikan kepada pengunjung pantai Terutama orang tua yang anaknya mandi di laut Agar selalu mengawasi Jika sewaktu-waktu pengunjung perlu bantuan Zainuddin menegaskan tidak perlu ragu untuk segera menghubungi petugas Dan Tribuners berikut kita simak bersama Wawancara dengan Kapolsek Watulimo AKP Zainuddin Untuk pengunjung wisata hari ini memang ada peningkatan Namun untuk pantauan harus lain baik yang dari arah Tulung Agung ke Watulimo Juga masih terpantau rame lancar Sebaliknya dari Watulimo ke Tulung Agung juga terpantau rame lancar Dan tentunya kami menghimbau seluruh pengguna jalan Agar selalu berhati-hati Dan juga harus memastikan bahwa kendaraannya sehat Sehingga memperlancar dalam perjalanannya Dan juga kami ingin juga seluruh penghubung pantai Agar selalu berhati-hati Dan terutama pada anak-anaknya yang mandi di laut Agar selalu diawasi Sehingga terjadi, sehingga aman Dan apabila ada hal-hal yang berbantuan Segera menghubungi petugas yang ada di lokasi besar Dan apabila nanti ada penumpukan di tempat wisata Baik yang di Mutiara maupun di Pasir Putih itu penuh Kami sarankan nanti agar ke Pantai Pergi Atau 360 dan juga Pantai Cinggrong Kalau untuk prediksi puncaknya hari ini dan besok Jadi untuk kemarin juga masih landai, masih normal Dimungkinkan hari ini dan juga besok untuk kita Yang tahun kemarin kami kerja dengan Dinas Pariwisata Kami lakukan untuk memberikan batas di tengah itu Supaya masyarakat tahu putarannya Untuk mau ke pantai itu Dimana sehingga tidak terjadi penumpukan Karena terjadi penumpukan dan disebabkan Karena putarnya itu kadang-kadang di sembarang tempat Sehingga kami arahkan dan kami kasih pembatas di tengah jalan Sehingga saat ini juga berjalan dengan baik Pada lebaran hari keempat Idul Fitri 4 plus 45 Hijriya Arus lalu lintas di Jalan Nasional Lamongan Babat Masih terpantau pada Kepadatan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi Dari berbagai daerah Pada Sabtu 13 April 2024 Ribuan kendaraan pemudik dari luar kota Mulai memadati ruas Jalan Nasional Babat Lamongan Yang menyebabkan kemacetan di sejumlah titik Seperti kepadatan yang memicu kemacetan Di sepanjang Jalan Nasional Jalan Panglima Sudirman Jaksa Agung Suprapto Selain karena bertambahnya volume kendaraan Kemacetan juga terjadi karena banyaknya penyebrangan Sehingga semua kendaraan yang melintas harus mengurangi kecepatan Sementara itu petugas kepolisian terlihat mengatur arus lalu lintas Kendaraan para pemudik Akibat lonjakan kendaraan Kemacetan pun tak terhindarkan di sejumlah titik lainnya Seperti di Simpang Terminal Lamongan Simpang 4 Kaliotik Hingga jalur 2 perlintasan kereta api Depan kantor pengadilan agama Dan Barat Terminal Lamongan Keberadaan relawan di tiga titik penyebrangan Juga tidak mengurangi penumpukan kendaraan Di ruas jalan penyebrangan yang mereka jaga Kanit Kamsel Satlantas Polres Lamongan Ibda Anton Crispian Toro mengatakan Kepandatan kendaraan terjadi pada satu jalur Menuju Surabaya atau arah timur Menurut Anton lonjakan volume kendaraan pemudik diduga masih terus ada peningkatan Puncaknya diprediksi pada Sabtu, Minggu hingga Senin Pihaknya pun mengimbau kepada para pemudik agar berhati-hati saat berkendara Dan menaati rambu lalu lintas selama perjalanan mudik lebaran ke kota tujuan Lebaran Idul Fitri menjadi momen yang pas untuk berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara Memanfaatkan momen Idul Fitri tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati kuliner khas lebaran Kuliner khas lebaran di kota Malang yang bisa dinikmati saat libur lebaran Yakni warung sate dan gulai kambing Bang Saleh Malang Warung sate dan gulai kambing Bang Saleh memang cukup melegenda di kota Malang Berdiri sejak tahun 1970, kelezatan daging kambing yang empuk dan anti amis Serta bumbunya yang khas membuat namanya membahana seantero Malang Pengunjung bisa mencicipi sate kambing khasnya serta sejumlah hidangan daging kambing lainnya Warung ini berlokasi di Jalan Ade Irma Suryani, nomor 42 Daerah Kauman Jika sedang berlibur di daerah alun-alun Jalan Merdeka Malang Tribuners bisa langsung melipir ke warung ini sembari menikmati suasana kota Warung sate dan gulai kambing Bang Saleh buka setiap hari pukul 9 pagi hingga setengah 11 malam Khusus di hari Jumat bukannya mulai jam 15 sore Selain sate dan gulai kambing ada pula sate ayam dengan atau tanpa lemak Menu lainnya yang bisa dicicipi yakni gulai kambing kacang ijo Sop kaki kambing, nasi biryani, krengsengan, dan nasi kebuli Daging kambingnya yang empuk dan tidak berbau amis membuat banyak orang suka dengan hidangan kambing ini Daging kambing disini diolah secara empuk, lembut dengan bumbu yang meresap Olahannya juga berlaku untuk gulai, sop kambing, kambing goreng, dan menu lainnya Dan tribuners berikut kita simak bersama wawancara dengan owner atau pemilik sate Bang Saleh Laili Fitriah, Liza Minnelli Warung sate Bang Saleh ini berdiri sekitar tahun 70-an Dulu? Awalnya? Awalnya kami di KG5 dan sekarang sudah generasi kedua, sekitar 20 tahunan sudah dikelola generasi kedua Menu favoritnya apa Pak? Menu favoritnya tentunya sate sama gulai Ini kan termasuk warung yang khas di Malang ya Pak Nanti pada musim liburan biasanya seperti apa Pak? Musim liburan biasanya kan rame ya warga kota Malang yang berada di luar kota Juga orang-orang luar kota biasanya banyak kesini memburu satenya Katanya sate Bang Saleh itu empuk, gak lengus ya katanya Banyak yang bilang gitu sih Ada tentunya nanti ada nasi kabuli, ada nasi priyani, ada sop kaki kambing Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia